Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pimpinan DPR, anggota DPR yang terhormat Hadirin sekalian yang kami miliakan Al-Muzamil Yusuf A40 Dapil Lampung Pada kesempatan yang berhaga ini Kami ingin memberikan catatan Atas konsep petajalan pendidikan Yang diajukan oleh Kemendikbud Yang telah beberapa kali dibahas oleh Komisi 10 DPR Dan Kemendikbud mengatakan akan membentuk Dalam bentuk perpres Catatan kami ada dua hal Pertama catatan teknis Dan kedua catatan substansi Catatan teknis kami ingin mengingatkan kepada Kemendikbud Untuk merujuk pada Undang-Undang 15 2019 Tentang perubahan Undang-Undang 12 2011 Yaitu perpres hanya mungkin dimunculkan Manakala ada perintah Undang-Undang dan perintah peraturan pemerintah Jika tidak ada itu maka perpres tidak bisa dibuat Yang kedua Aspek substansi yang kami ingin sampaikan adalah Ketika awal petajalan ini diajukan Konsep yang telah dibuat oleh Kemendikbud Tidak sesuai dengan namanya Arah petajalan Yang dari titik tolak Dan arahnya Sudah tidak Bertolak dari konstitusi Dan berarah kepada visi konstitusi Yaitu pasal 31 ayat 3 Yang merupakan produk dari reformasi Contoh yang saya maksudkan adalah Ketika Menikbud menyebutkan dalam petajalan itu Profil Pelajar Pancasila Yang dikutip dari konstitusi Dan Undang-Undang SISDIKNAS Hanyalah Ahlak mulia dan aspek kecerdasan Padahal Undang-Undang Dasar Produk Reformasi Pasal 31 ayat 3 Dan Undang-Undang 2020-2003 Jelas sekali Mengutip lengkap Amanat konstitusi yang berbunyi Pemerintah mengusahakan Dan menyelenggarakan Satu sistem pendidikan nasional Yang meningkatkan Keimanan dan ketakuan Serta alat mulia Dalam rangka mencedaskan kehidupan baksana Yang diatur Dengan Undang-Undang Kami berterima kasih kepada teman Komisi 10 Yang telah memperbaiki Catatan kami adalah Kemendikbud dengan tim yang luar biasa Sejak awal pembentukan petajalan Telah keluar dari amanat Kami khawatir Back mind Mindset Dari pembuatan Yang disebut peraturan presiden Atau petajalan ini Memang sejak awal sudah Tidak merujuk kepada Semangat konstitusi Dan Undang-Undang pendidikan Oleh karena Bertentangan dengan teknis Dan bertentangan dengan substansi Maka melalui forum ini Kamu meminta Untuk pimpinan DPR Meminta pada kemudikbud Untuk mencabut Petajalan tersebut Karena secara teknis Tidak diperintahkan oleh Undang-Undang Dan secara substansi Bertentangan dengan Konstitusi Dan Undang-Undang pendidikan Sitikdas Demikian pimpinan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!